hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku semua dimanapun anda berada jumpa lagi bersama saya di channelnya komatsu Indonesia ya temen-temen saya sehat selalu buat kalian semua salam buat keluarga rumah salam sejahtera disini saya akan menjawab pertanyaan Mas Iyo Novia Zulza ya kalau nggak salah ya tapi sebelum saya jawab pertanyaannya jangan lupa ya buat temen-temen tekan tombol subscribe-nya tombol notifikasinya agar aman agar saya kalau upload video informasi biar teman-teman pada tahu Nah untuk Mas Novia Nyoza ya tadi dia bertanya seperti ini Bang kalau misalnya sudah punya CEO Apakah wajib punya SIM B2 ya Oke kita jawab dulu dari CEO ya arti CEO itu kalau enggak salah ya sepengetahuan saya maaf kalau buat senior-senior ini kalau saya salah kalau saya salah bisa dikomentar ya buat buker pengalaman CEO itu artinya surat izin operator maksudnya surat izin operator tuh alat berat ya kalau CEO itu khusus buat alat berat ya CEO surat izin operator jadi dia khusus di alat berat CEO itu juga terbagi ada sendiri ya temen-temen ya ada yang khusus loader ada yang khusus EXA ya ada yang doser ya pokoknya enggak tahu lah itu bagiannya-bagiannya tapi yang yang pasti CEO itu khusus untuk alat berat kalau B2 umum ya B2 umum itu khusus kendaraan besar dia berroda 10 ya minimal dia roda 10 ya Oh dia kalau udah 10 dia juga Oh bahwa roda yang lain juga enggak masalah gitu ya Nah kenapa emasnya nanya kalau udah punya CEO Apakah wajib punya B2 itu sebenarnya begini Mas ya kalau sekarang itu proses pembuatan CEO itu kan agak rumit ya kalau kita misalnya kita ada kenalan mungkin kalau kita nembak udah pengalaman di bidang CEO mungkin membuatnya enak ya tapi kalau yang CEO itu kan rata-rata tempatnya itu enggak ada susah gitu lombat ya misalnya di samsat kalau misalnya di samsatkan khusus kita masih buat same ya B2 jadi umum gitu ya Nah kenapa kalau CEO itu susahnya begini kita misalnya persyaratannya misalnya harus punya CEO sedangkan kita pengalaman dah lima sampai enam tahun ya pengalaman bidang di bidang pekerjaan tapi kalau misalnya kita mau buat CEO misalnya diperlukan beberapa hari lah misalnya kita diperlukan Mas kalau bisa satu minggu ini sampai masuk kerja ya tapi ada CEO kan gitu kan pembuatan CEO itu kan enggak gampang ya rumit lah istilahnya kalau menurut tadi saya lho ya tapi kalau B2 itu Insya Allah itu cuman dua hari tiga hari bahkan satu hari tadi ya tapi kemarin ya saya ditawarin kerja itu di Palembang ya di Batu Raja ya jadi disitu saya ditanya CEO saya sudah matikan jadi kan CEO kan lima tahun ya ada jangkanya lima tahun jadi dia nyuruh buat B2 kalau B2 ada Insya Allah bisa kerja tapi kalau B2 itu itu kan pembuktian aja kalau punya kita punya alat punya SIM lah hasilnya surat izin operator atau surat izin mengemudi ya jadi kalau misalnya nih misalnya ya metamiji yang baik ya kalau kata orang Jawa misalnya kalau kita kecelakaan nombor orang ataupun ya nggak sengaja ngincek orang atau gimana ya namanya loader alat besar nah kita itu udah ada buktinya bahwa kita itu punya SIM surat izin mengundi atau siur surat izin operator jadi kalau misalnya kita ada masalah disitu nah kita enak oh saya udah ada izinnya membawa ini loh izin saya dari SIM B2 atau CEO nya tadi ya begitu ya nah jadi begitu jadi CEO itu punya seperti itu misalnya kalau kita nggak punya loh kok kamu kamu kok membawa alat misalnya tuh kalau kita kecelakaan itu saya operator pak saya operatornya mana buktinya kalau kamu operator enggak kan saya ini ya saya udah pengalaman saya itu nggak ditanya kalau di misalnya di kepolisian atau di HSE kan HSE itu apa ya keamanannya lah di perusahaan-perusahaan ya seperti itu ya terus ada lagi satu ya CEO B2 sama Master Master jadi kalau bahasanya tuh Master ada yang bilang shiver ada yang berang master ya nggak tahu juga itu apa beda ya kalau misalnya shiver atau Master itu biasanya dia SIM itu yang berfungsi buat loader glader jadi dia Master nya gitu loh Master simenya gitu mau membawa EXA, loader, mau membawa glader, mau membawa doser itu dia bebas gitu loh karena dia udah punya shiver nya itu shiver atau master nya itu ya terus kalau sekarang itu daftar kerja itu biasanya sekarang kemarin saya ditawarkan di Palembang itu syaratnya cuman yang penting kalau nggak ada CEO ya B2 ya karena CEO saya udah mati jadi dia mintanya B2 jadi B2 itu dia sama vaksin minimal dua kali vaksin ya begitu terus kalau shiver ya itu tadi shiver gunanya shiver untuk dia macam-macam kalau misalnya sekarang tuh buat CEO tuh susah-susah gampang susahnya kalau ada kenalan ya dulu saya dibuatkan dari perusahaan ya jadi kalau saya dulu dibuatkan dari perusahaan tapi dipotong gaji ya kalau kalau pengalaman pribadi saya mas ya walaupun dulu ya saya bekerja itu saya pindah-pindah cuman bermodalkan pengalaman kerja ya jadi misalnya saya dulu kan dari sugar group companies ya pindah ke PT yang sekarang PT yang sekarang itu menyarankan bahwasannya hanya butuh pengalaman kerja minimal tiga tahun nah jadi saya dari dari perusahaan lama saya membawa pengalaman kerja saya alhamdulillah pengalaman saya kerja yang di perusahaan yang lama sudah sepuluh tahun sedangkan di perusahaan yang sini minimal perlu eh tiga tahun jadikan masih sisa tujuh tahun nah kemarin juga temen saya yang dari mana pindah-pindah dia nggak minta dia nggak minta yang lain-lain itu nggak ada dia cuman pindah dari pengalaman kerja bahwa dia pernah bekerja di perusahaan ini sekian tahun jadi pada intinya memang lebih cepat itu ya lebih cepat itu kalau kita kerja ya daftar kerja di mana lebih cepat lagi misalnya kita udah punya CEO kita udah punya B2 itu orang masih kurang yakin kurang yakinnya begini ya oh dia operator lama apa enggak ya maksudnya oh dia kalau soalnya itu kan B2 sama CEO itu kan bisa ditembak ya maksudnya buat saya ada kenalan ada ini kan bisa ditembak gitu loh maksudnya bisa nembak tapi kalau misalnya ada pengalaman kerja itu cepat mau jadar di tambang di perusahaan-perusahaan itu insya Allah dia cepat ya maksudnya nembak gitu apa kalau udah ada pengalaman kerjanya itu enak apalagi sama perusahaan ke perusahaan gitu ya misalnya kita perusahaan di perusahaan jadi seperti itu ya kalau misalnya ada undang-undang lagi yang perlu ditanyakan monggo dipertanyakan ya kalau saya pribadi sendiri ya saya dari dulu daftar kerja itu pengalaman kerja ya jadi saya coba-coba pengalaman kerja itu memang kebanyakan dia untuk saat ini daftar kerja di mana-mana itu dia saya perlunya ya B2 EXA pun kemarin abang reksi yang pindah ke PT Tiran Indonesia ya dia B2 ya B2 ada juga yang sehingga si yo ya dia khusus yo XA Jadi lebih mantapnya lagi ya emang itu si yo terus lebih mantap lebih jauhnya lagi shiver atau master lah ya Jadi kalau punya master itu bisa bawa alat semuanya gitu kalau loader si yo aja khusus loader mungkin kemarin buat temen itu sekitar dua setengah ya dia nembak dari Surabaya tapi kalau saya pribadi kalau nembak itu kurang pas ya kita harus ikut pelatihan ya jadi kita tahu ya jadi kayak kalau ikut pelatihan itu yang dulu dulu itu di sini ya di tempat kerja yang dulu jadi kita itu belajar secara kayak ujian itu ya ada nilainya disitu itu jadi harus ada kelulusannya itu sekitar nilainya itu 7 apa berapa gitu ya dulu itu ya kalau dulu kalau misalnya itu jadi kayak ulangan itu kalau membuat itu jadi kalau misalnya kita membuat seperti itu kalau kita langsung kerja di lapangan ya kita langsung kerja di lapangan itu Insya Allah apa ya mental kita tuh yakin tapi kalau kita mental nembak misalnya ditanya kalau ukuran oli untuk mesin berapa misalnya tanya waduh berapa padahal jawabannya saya nya 40 misalnya ini oli hidrolik letaknya dimana ini berapa liter apa aja nah itu ada jawaban semua itu waktu kita pembuatan CEO ya oke emas ya enggak masalah kalau misalnya B1 atau CEO atau si pernya yang penting pengalaman kerjanya yang utama ya oke semoga udah dijawab Maya kalau ada yang mau ditanyakan ditanyakan jangan lupa subscribe nya buat teman-teman salam dari saya dari komatsu Indonesia mantap selamat menikmati